1 bulan lagi, kasta tertinggi Liga di Indonesia yaitu BRI Liga 1 akan mulai bergulir. Saat ini seluruh klub sudah mulai menggelar latihan perdananya untuk menyongsong perhelatan akbar tersebut. Bahkan sudah banyak klub yang mengenalkan para punggawa barunya. Awal mulanya memang muncul rencana PT. LIB akan menggelar laga pramusim lagi setelah beberapa tahun vakum. Tapi sesuai hasil pertemuan antara PT. LIB dan PSSI disepakati tidak akan ada laga pramusim karena akan berpengaruh ke jadwal timnas Indonesia. Tapi akhirnya, ada desas-desus lagi yang menyebutkan bahwa Piala Presiden akan tetap digelar. Hal ini juga ditegaskan oleh beberapa perwakilan klub yang menunggu undangan PT. LIB untuk turut serta dalam laga pramusim itu. Selain itu juga ada bocoran tampilan grup Piala Presiden yang tersebar di media sosial. Dari bocoran itu Piala Presiden musim ini hanya akan diikuti delapan klub yang dibagi menjadi dua grup, dan akan berlangsung hingga akhir bulan Juli saja. Laga penyisihan akan digelar di dua tempat yaitu Stadion Sijalak Harupat dan Iwayan Dipta, sedangkan final akan digelar di Stadion Manahan Solo, delapan klub yang diundang tersebut akan mulai bermain pada babak penyisihan di tanggal 20 Juli tahun 2024. Berikut ini adalah klub yang akan mengikuti Piala Presiden 2024. Terima kasih telah menonton!